Anjing aja dikasih ayam, nunggu depan rumah terus nih. Masa kita manusia nggak bisa berterima kasih? Santai, santai. Nggak, diam. Oke, jadi misalnya karyawan yang minta maaf nih. Sore karyawan yang minta maaf, tidak ada lagi ya. Ini bakal berlanjut sampai jalur hukum. Yuk guys, kembali lagi di channel FKR Project. Jadi sesuai request kalian, gue bakal membahas klarifikasi Tashi lagi. Sekarang klarifikasinya membleber kemana-mana ya. Yang awalnya klarifikasi dari karyawan, terus jeleknya usaha toko, pisang, dan yang terbaru adalah ini. Nah, ini thumbnail gue ya. Jadi disini kan Tashi pernah diceritain juga, dia nggak diberi gaji, makanan bekas, karyawan. Nah ini, ini disini ada bukti-buktinya ya. Kalau salah ya maaf, menurut gue ini karena bagian disini, di Twitter ini ada yang viral lagi, yaitu gajinya nggak dibayar sepat waktu ya. Eh, ternyata bleber sampai sini ya. Dan dia pun dari karyawan itu membongkar bukti-buktinya kayak bonus di Dubai, disini ada foto, macem-macem ya. Tapi permasalahannya bukan masalah ini. Pasti kalian ngira permasalahan ini. Bukan, kalau masalah ini udah selesai. Ya, yang jadi permasalahan yang ini. Nah, baru hari ini diklarifikasi karena dia udah bleber kemana-mana ya. Oke, mari kita reaction dari konfirasi press-nya. Karena dari sisi kalian minta, dan gue berusaha senetral mungkin. Ya, kalau nggak netral ya, maaf karena emang alur videonya ya. Dan oke, langsungnya kita mulai. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik tombol subscribe. Ketika kalian klik tombol subscribe, kalian tidak akan ketinggalan video-video yang viral ya. Oke, langsung kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Video ini banyak di wartawan. Kita bakal coba nonton dulu ya. Kemarin klarifikasi dari suaminya, cuma gue kurang puas. Sekarang ini klarifikasi Tashi-nya. Gue bakal coba reaction. Kita denger bareng-bareng ya, guys. Sekarang kan berita udah tersebar kan? Saya dilaporkan. Mereka hanya ingin itu aja kok. Mereka hanya ingin mereka ada berita melaporkan. Ada tulisan saya dengan kolda Metro Jaya itu satu garis. Oke, jadi gue mau ngebahas sedikit memperdalam tentang ini. Karena dia kurang memperjelas. Jadi emang ada laporan. Jua Tashi. Tapi disitu gak tertulis namanya Tashi. Jadi mungkin karyawan tersebut tidak berani ya menuliskan nama Tashi. Jadi disini Tashi menuntut tulis nama dia. Kalau emang dia yang salah ya. Oke, kita coba dengar lagi. Kalau orang mau niat, tulis nama saya. Saya minta, tulis nama saya. Saya merasa dia takut, saya gak mau bilang orang takut atau bagaimana. Cuma kalau saya tahu mereka niatnya dari awal memang bukan minta gaji, itu saya sudah tahu. Kalau orang mau minta gaji, kantor saya bukan orang yang nilap duit haji kabur. Bukan. Kalau saya nilap uang haji, jemaah hajinya datang ke kantor-kantornya udah tutup, bosnya lagi di Dubai. Boleh. Saya setuju itu. Harus. Ini gue gak tahu nilap uang haji apa. Gue tadi udah coba pahamin kasus nilap uang haji. Gak tahu. Mungkin yang tahu bisa komen ya. Saya rumahnya gak bingung. Instagramnya follow-followan. Iya. HRnya tidak ganti nomor. Bener. Di awal teriaknya framing gaji. Setelah ketahuan gajinya udah dikasih, kita mau kasih gaji bilangnya disamplein preman. Setelah sudah tidak bisa bilang secara preman, dibilang dikasih nasi basi. Saya keluar uang. Ini melebirnya udah kemana-mana ya sampai makan nasi basi ya. Di sini, siapa yang alhamdulillah udah pernah umroh di sini? Alhamdulillah. Berarti mostly belum ya? Iya. Mostly semuanya belum. Saya itu berangkatin delapan karyawan umroh. Belum. Dengan paket yang tidak saya bedakan dengan saya. Paket 90 juta per persen itu. Belum sama Dubai-nya. Keren, keren, keren. Saya bukan orang yang biasa ngontenin karyawan, catet mas. Saya nyalahin gak orang yang ngontenin karyawan? Enggak. Orang masing-masing. Ngontenin karyawan. Kalau kita lihat sendiri dari video YouTube-nya Tasha, emang gue kagak pernah sih ngeliat dia ngonten sama karyawan-karyawannya. Dia selalu buat konten tentang diri dia sendiri tentang makan. Saya gak, dulu saya mengira gini. Salah nih. Kalau ngasih-ngasih ke karyawan nih, artis-artis kok pada di videoin sih. Ternyata yang salah saya. Gak di videoin. Jadinya kalau gak di videoin kayak saya, bisa gak di fitness sekarang? Gak ngasih apa-apa. Balas. Kalau ada orang, belum kenal baru kerja 2 minggu. Bapak udah kerja berapa tahun nih di perusahaannya. Dia kerja masuk 2 minggu. Saya ajak umro, saya tenteng ke Tabah. Nih, saya yang pegang begini. Nih, ada videonya. Saya yang pegang mereka, pegang kainnya. Saya temenin tiap hari. Saya peluk-peluk semuanya. Di Dubai 2 bulan setengah, gak usah buktinya dari saya. Gak usah, mas. Feed Instagram-nya mereka sebelum kasus ini di-up, isinya semua jalan-jalan di Dubai dan makan mewas sama saya. Setelah ini di-up, hilang semua. Diapus sama mereka. Oke, gue penasaran sama karyawan yang dimaksud ini. Karena gue gak tau Instagram-nya. Dan kalau emang bener-bener kayak gitu, wah itu udah emang direncanakan berarti ya. Kalau apa yang dibilang Tashi itu semua, begitu video ini rame, konten bareng Tashi dihilangkan tentang makan-makan. Fix itu udah direncanakan. Oke, jadi Tashi disini menurut gue kena fitnah. Kalau emang yang dibilang Tashi ya, ini kan klarifikasi Tashi. Kalau manusia di Islam itu, ingatlah sedikit kebaikan orang. Kalau secara kepanah kasar, anjing aja dikasih air, nunggu depan rumah terus. Masa kita manusia gak bisa berterima kasih? Saya gak nyuruh dia, kata Tashi Masya Allah. Gak siapa, gak saya tidak pernah mau nyuruh karyawan saya kayak gitu. Cuman kalau sampai saya begitu pulang-pulang terima kasih gak digangnya ngasih nasibasi sama makan mie doang. Allah yang maha tau. Saya gak perlu buktiin mas. Mas cari sendiri Instagram-nya dia. Waktu itu juga udah sempat viral kok. Banyak yang upload kok. Makan di CZN Burak. Ini siapa Instagram-nya? Gue nyari kagak dapet. Ini lagi sama mas ya. Tapi dijawabkan jujur. Mas jalan sama saya nih. Oke jalan. Saya pesan kambing guling satu ekor. Pesan kambing? Dengan ini mas. Satu ekor. Besar ya. Saya sama suami makan duluan. Saya ambil seperempat. Oke makan duluan. Mungkin buat konten. Makan duluan. Seperempat. Seperempat lagi saya kasih anak saya. Masih ada setengah kambing guling yang utuh. Saya kasih ke karyawan saya. Belum disuntuh. Utuh. Oke. Itu namanya makanan bekas? Enggak. Bukan. Oh enggak. Menurut mereka itu makanan bekas mas. Saya beli makaron Ladure. Satu box itu dua belas. Mana karyawannya? Mana ada? Tuh. Karyawan yang ikut juga ke Dubai. Sebagai pemegang uang. Keuangan tim. Pernah saya kasih nasi makanan bekas? Oke. Karyawan Dubai. Setau gue ke Dubai. Yang kasus kemarin itu. Di video ini ada sekitar 3 orang buat ke Dubai. Mungkin salah satunya dia ya. Pernah aku kasih nasi basi? Enggak. Apakah setiap hari makannya Mi? Enggak. Apakah mereka jalan kesana lebih banyak jalan? Apa kerjanya? Jalan. Dan yang saya bawa itu 8. Alhamdulillah. Yang masih kerja 6. 6 ini semua kerja yang sudah tahunan. Bukan karyawan 2 mingguan yang ngomong sembarangan. Dan yang lucunya deh. Kemarin di Instagram masih penuh gak? Video makan-makannya naksa makin. Sekarang ada gak? Hilang. Kalau memang niatnya bukan mau ngeframing. Kalau niatnya bukan mau ngeframing. Saya tanya kenapa sekarang dihapus. Kenapa? Bulan dan pulang-pulang. Kebaikan saya diingatnya hanya Mi instan dan nasi basi yang bohong. Sekian dari saya. Oh iya nanti dulu ada lagi satu lagi. Apa tuh? Orang ini. Ya satu karyawan ini. Berinisial M ini. Kak Tashi kaget gak sih? Kayak gini. Enggak. Sama sekali. Pau kenapa? Di Januari saya sama suami sudah tahu. Sudah lankep. Dianya sudah minta maaf. Ada surat pertengatan nanti saya akan kasih ke press release. Oke di press ini Tashi kagak ngasih bukti ya. Jadi dia cuma ngomong doang sih. Dia gue harusnya klarifikasinya disertain dengan bukti. Jadi clear. Gak berkepanjangan. Masa ada klarifikasi ketiga. Kedua, keempat, kelima. Gak ada selesainya. Kak Tashi. Kamu tinggal ngasih bukti. Orang dia juga. Bahkan setahu gue. Karyawannya Tashi itu. Eh. Bukan yang ini ya. Yang ini udah selesai ya. Ini masalah ini udah selesai. Jadi harus kita buang. Kita gak boleh ngebahas masalah yang sudah selesai. Yang jadi permasalahan ini adalah ini ya. Nih. Ini karyawannya. Kalau kalian bisa lihat disini. Dia ngasih bukti transfer. Ngasih bukti chat. Ngasih bukti kagak bayar gaji. Gue heran. Kenapa Tashi disini kagak mensepil ya. Dia cuma ngomong doang. Kita coba denger lagi ya. Kenapa Tashi. Teman-teman timnya dia. Sudah memberikan informasi ke kita. Kak tolong Kak. Si M ini tiap hari ngehina-hina kakak. Aku gak tau ya. Karena dia baik banget sama aku ya. Jadi aku gak tau. Masa sih. Ya ini buktinya Kak. Dari ngatain segala macem. Dari nyumpahin kecelakaan. Ada semua. Dan ingat ya mas. Kalau keluar dari mulut saya. Mulut suami saya. Memang mulut Pak Ramzi. Kita gak mungkin ngomong ada bukti. Capa? Catet guys. Catet. Catet. Jadi si saudari M ini. Sudah ketahuan. Sudah ketahuan. Sudah kita nasakin. Sudah minta maaf. Kita lupa udah. Dan gak saya marahin. Nada. Saksinya mana nada. Aku apain dah. Kenapa kaya gitu nih. Dah. Saya tau ini orang. Mau foto-foto saya gak pake kerudung. Mau diviralin. Yap. Foto-foto gak pake kerudung. Sumpah. Itu jahat banget. Sumpah. Jahat banget. Oke. Oke. Itu jahat banget. Kalau ini udah bermain hal yang luar topik sih. Diviralin gak pake kerudung. Jahat banget. Tapi emang. Kata si kan menang pake kerudung ya. Oke. Next. Dia sudah ada di grup. Grupnya di share sama temennya dia. Di share ke saya. Kita harus viralin dia suatu saat. Dari November. Jadi saya mah tidak kaget. Cuma saya kagetnya ada orang sudah dimaafkan. Oke. Ternyata malah semakin nekat. Memang orang udah niat jahat ya. Harusnya dia. Saya salah. Ini juga pelajaran untuk semua artis nih. Lain kali kalau dijahatin. Jangan kita maafin. Kita viralin duluan. Bahaya soalnya. Kalau dimaafin malah dia lupa diri. Bikin fakta-faktanya lucu loh mas. Kalau diperhatikan. Ada video nih. Bayangin video mas. Nih air. Ini bukan iklan ya mas. Walaupun dia gak bisa emang. Maaf. Ada sponsor ya. Ada sponsor. Ini ada air. Air. Videoin. Gila nih meja isinya kosong. Kita dikasihnya air bekas. Dia makan enak-enak tuh disana. Aku. Suruh Indonesia tanpa nyari fakta. Gila. Anjir. Jahat banget. Faktanya apa? Faktanya? Ya kalau udah teaser kayak gitu. Tapi itu emang jahat banget sih. Berarti ini satu play. Kerewannya play victim. Terima ya. Wah. Oke. Itu airnya aja bukan airnya dia mas. Kalau restoran mewah itu air putih dipajang. Memang dia tidak makan disitu. Tahu gak dia duduk sama siapa? Anak saya aja duduk sebelah dia. Ada di video itu. Beli makannya di mana? Udah beli makan. Kita udah beli ayam. Ya apa enggak ada? Iya. Mau dimakan di apartemen. Sekarang gampang aja. Saya mau bikin skema nih. Skema. Oke. Bikin aja voice note. Saya mau kirim ke siapa? Budhe-Budhe itu. Saya mau kirim ya nanti. Budhe. Mas namanya siapa mas? Tobin. Tobin. Budhe yang tadi ada wartawan namanya Tobin nyiram. Saya pakai air. Saya tinggal foto pakai air. Tutup. Kirim ke Budhe-Budhe itu. Easy. Percaya? Percaya dong. Oh tunggu. Pinter kan dia? Kalau dia pinter gak percaya? Oh enggak. Kan kita kan ngomong musli. Percaya? Percaya. Saya yakin mas. Pernah lagi saya ngomong musli sama. Insya Allah gak pernah bohong. Percaya gak? Percaya. Gue percaya. Karena banyak hal yang terjadi kayak gitu ya. Semudah itu. Dari kemarin semua semudah itu. Jadi saya minta tolong. Dan gini saya mau ngomong satu hal lagi. Bukan ancaman ya ini. Tolong ini bukan ancaman. Cuma inget ya. Saya udah bilang. Apa yang keluar dari mulut saya? Saya punya bukti. Keren. Keren. Oke. Gue tunggu buktinya ya Kak Tashi. Stop. Fitnahnya. Sebenarnya Kak. Menurut kalian gimana guys? Sebenarnya kalau Kak Tashi sendiri ngasih bukti itu kayak. Sudah clear gak sih ini masalah? Gak akan berkelanjutan. Bahkan karyawan dia exegi sampai buat video play victim. Tinggal kasih bukti. Itu udah selesai. Berkelanjutan Kak Tashi gitu. Ini nanti bakal banyak kasus-kasus nextnya sih. Wah oke lah. Mungkin maksud Kak Tashi baik ya. Kita ini bukan gak tau kok di penatang akun gosip ini. Jamannya. Santai. Santai. Nggak. Kita ini bukannya gak tau. Cuma gini. Kita tidak mau ngomong sesuatu yang akibatnya lebih buruk untuk orang itu. Santai. Santai. Nggak. Diam. Nggak. Diam. Bang. Abang tidak diajak ya. Biar kata si itu mengklarifikasi. Biar selesai. Santai. Santai. Nah beneran. Ini ultimatum sih menurut saya. Tapi gini. Stop. Jangan. Kesuksesan itu tidak diraih dengan menjatuhkan orang lain. Setuju. Tashi yang satu tidak akan lebih maju dengan menghina acara TV yang lain. Dengan TV tersebut memberikan acara yang baik dan lebih bagus dia akan disukai orang. Sebesar apapun usaha kita menjatuhkan manusia. Kita ngumpet di dalam gua pun. Rezeki kita harus datang. Oke. Jadi mahasiswa acara TV disini kayaknya berita-berita yang beredar ya. Banyak isu-isu berita. Banyak isu-isu berita yang menyalahkan Tashi. Karena ya Tashi juga nggak salah gitu. Lama lambatnya klarifikasi mungkin. Lambatnya klarifikasi Tashi pengen denger sampai mana gitu. Tapi sekarang mungkin udah kelewatan karena sudah ada laporan ke pihak polisi. Yang di awal tadi dijelaskan ya. Tapi dari pihak situ tidak nulis nama Tashi. Jadi hanya orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan. Yang menggunakan cara untuk menjatuhkan orang. Untuk kemenangan dirinya. Ada satu lagi juga pesan buat orang yang tidak merasa jangan tersinggung. Oke. Buat semua orang. Apa nih? Jangan terlalu terlihat senang di atas penderitaan orang. Ajay. Kalau ada diritanya kita mesti kasih tau. Ya kalau memang udah harusnya kayak sekarang kan kita kasih tau. Tapi saya nggak mau. Karena kalau sampai saya kasih tau. Saya beberin semua disini video chatnya. Waduh. Mas juga nggak siap nanti. Nanti abis nge-record pisang semua sih. Jangan ya. Udah itu sekian dari saya. Semoga dimengerti. Minta maaf kalau ada salah-salah kata. Minta mohon doa. Semoga kuat. Semoga dibukakan. Semoga semua-semoga kebenaran. Tambahan jelas, tambah jelas, tambah jelas. Sekian lanjut lagi. Ya, ya. Oke. Ini video klarifikasi pertama. Itu oke. Ini penjelasan dari Tashi sendiri tadi. Ya, klarifikasi ini udah sih. Kayak gitu aja ya. Oke, kita lanjut ke video kedua. Oke, guys. Jadi dari klarifikasi conference tadi. Udah selesai nih. Terus ada lagi media yang ngerekam. Di live. Dan kita coba lihat tanpa duduknya formal ya. Kita lihat tingkahnya Tashi. Oke. Oke, menarik ya. Mulai video. Semoga pasti mendoakan. Cuma kan cara nge-supportnya berbeda-beda. Kita berharap aja lah. Jangan sampai amit-amit. Masa nggak didoain. Tapi keluarga tau juga nggak sih? Tanya tanggapan keluarga. Tanya tanggapan keluarganya. Mana saya bisa. Tenggapan keluarga. Emang apa butuhnya yang jadi kewartawan ini. Terus tanggapan keluarga. Iya. Nggak tau. Udah tanya sendiri. Tanya sendiri. Tanya sendiri. Tanya sendiri ada antek sosial nggak sih? Ya pasti ada. Tapi sayangnya pencoto nggak ngaruh. Pokoknya saya emang sabar dulu. Orang tuh kalau dikasih ujian. Kadang semua nggak sabar. Sabar dulu. Pasti abis ujian tuh. Ada kebaikan. Ada kebaikan. Tapi hubungan sendiri dengan keluarga seperti apa sih? Tanyakan atuh ke keluarga. Gedean mwe-mwe. Ya wartawan itu. Kagak penting ditanya lu. Ditanya ini gue mulu. Baik. Insya Allah baik. Insya Allah baik. Kalau misalkan pihak sana. Minta maaf. Minta maaf gitu. Oke. Ini pertanyaan bagus nih. Ada dari pihak sana. Pihak si karyawan itu. Minta maaf ke Tashi. Atau Tashi yang minta maaf. Oke kita coba denger. Minta maaf. Oke. Kita ini kan udah tahu. Mas kan ada hal-hal yang aku udah tahu. Ini di sini gak ada yang tahu. Ngerti gak sih? Dan aku belum bisa ngasih tahu. Nah di detik ini. Skema minta maaf itu udah gak ada. Ngerti ya? Bisa. Oke. Jadi ini bukan permasalahan minta maaf. Ini perencemaran nama baik. Dan pemfitnahan yang buat Tashi kesel ya. Dan mungkin ini bakal berlanjut nih. Panjang nih kayaknya. Bakal panjang. Ya mereka mau minta maaf boleh. Tapi yang harus dibersihkan tuh bukan hal kecil. Bukan. Bukan saya cuma nyolak ketek. Terus minta maaf. Ini mas udah parah. Nanti gak? Jadi ya. Kalau mau minta maaf silahkan. Mau tobat silahkan. Ya nanti ya kita lihat aja. Tapi kalau untuk pintu yang ceritanya semudah itu belum deh. Jadi misalnya karyawan yang minta maaf nih. Seorang karyawan yang minta maaf. Tidak ada lagi ya. Ini bakal berlanjut sampai jalur hukum. Tidak ada minta maaf lagi guys. Gila. Wah ini berarti udah gak ada perkataan minta maaf ya. Jalurnya cuma hukum. Kita buang ke hukum. Menarik ya. Kita udah tau separah apa. Sekarang kata sih. Kata sih kalau boleh tau ujungnya akan setiap keinginan. Keinginan aku? Aku dari awal gak ingin apa-apa mas. Saya emang dari awal gak ingin apa-apa. Tapi mereka inginnya ghostnya itu. Kita juga udah tau ghostnya apa. Oke gue tau ghostnya yaitu taksi hancur. Buat kalian yang diperjelasin sama gue ghostnya. Taksi sampai hancur. Ya ghostnya udah jelas. Hancurin orang sehancur-hancur. Ya seindonesia ngeliatnya saya seperti sekarang. Walaupun faktanya udah jelas. Mana tadi yang ada fakta satu aja. Saya minta maaf deh mas. Habis ini ada tiga isu berita jelek. Tiga isu berita jelek. Tentang aku. Aku satu katasi deh. Dua aku satu katasi. Kira-kira sejeleknya apa ya. Pokoknya tadi saya banyak udah saya contoh. Ada pesan untuk mereka semua? Hati-hati. Hati-hati. Toba-toba. Toba-toba. Toba rezeki gak di... Gak bakal itu. Gak bakal ketuker. Gak usah jatohin orang buat dapet rezeki. Toba tanah suha. Masya Allah nih. Udah tau. Udah tau siapa yang itu. Udah tau saya emang gak begitu. Ya ketawa aja mbak. Coba mbak gak mukul saya. Saya bilang mbak. Mbak mukul saya pasti mbak ketawa doang. Kalau salah baru tuh harus. Panik ya panik. Baru berarti keluarga terdekat gak sih kan? Gak lah untuk keluarga terdekat. Gak bisa habis keluarga terdekat. Ya udah baiklah insya Allah. Masya Allah. Terus yang ngeliat kok Tashi cerita itu dia kayak bener-bener temen ya. Mungkin ini yang salah satu dimanfaatin dengan karyawannya gitu ya. Kalau dilihat dari tingkah dan gaya bicaranya Tashi. Dia tuh kayak orang welcome itu loh sama orang. Dari saya dia ngomong gitu-gitu kan. Kayak friendly gitu. Kita. Kita semua bener keluarga. Boleh, boleh. Itu tuh yang nada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih saya. Oke. Dibanyakan tadi pencara kita sepenuhnya dengan Tashi. Sampai jumpa di live-live berikutnya. Salam. Alhamdulillah. Wahabarakatuh. Oke. Kalifikasi Tashi udah selesai ya. Gimana tentang ini? Dan ini bakal berkelanjutan ya guys. Wow. Tashi sendiri tidak ingin perkataan maaf dia ingin bener-bener jalur hukum. Karena katanya dari inti poinnya disini dulu udah maafin kesalahan dia dan eh endingnya malah. Malah dia jadiin fitnah lagi. Karena emang Tashi ini lagi bermasalah yang gue bilang ya. Dan ketika nama ke Tashi disebut ya viral lagi gitu. Wah. Gimana menurut kalian tentang gratifikasi konfrontasi? Di sini gue hanya ngerexin dan semua itu murni dari pendapat gue apa yang gue tonton. Kalau misalnya ada salah kata juga gue minta maaf ya guys. Karena ya namanya manusia pasti ada salah. Dan so. Gue mengakhiri video. Gue disini Fadli. Sampai jumpa di next video. See you. Bye-bye. Oke guys subscribe channel MKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys jangan lupa untuk subscribe FKR Project. Jangan lupa subscribe channel FKR Project. Jangan lupa subscribe. Subscribe.